Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa risalah? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Risalah Hati Dan hari ini Risalah Hati bersama Ustadz Misbahul Munir Akan memberikan sebuah tausiyah dengan tema Bekerja Dengan Hati Ya pemirsa belakangan ini perkembangan industri berkembang cukup pesat Kemajuan teknologi pun cukup signifikan Hal itu menuntut kita terus bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi Tapi taukah atau sadarkah para sahabat Risalah Jika dengan perkembangan dunia dan juga perkembangan industri yang semakin pesat ini Seolah-olah membuat kita melakukan segala sesuatu Demi kita bisa bersaing di tengah era yang sangat kompetitif ini Tapi taukah anda pemirsa Risalah Selambung mengatur kita dalam bekerja Agar apa yang kita lakukan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia Dan juga tidak melukai atau mungkin merugikan hal ataupun orang lain Dan hal ini akan dijelaskan oleh Ustadz Misbah Kul Munir Tentang bagaimana caranya kita sebagai orang Islam bekerja dengan hati Dalam program Risalah Hati Monggo Ustadz Misbah Kul Munir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Semualhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Saudaraku para pemirsa Risalah Hati Nat TV yang semoga senantiasa Dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Dewasa ini kita dihadapkan dalam era evolusi industri 4.0 Salah satu ciri khas dalam era ini terjadinya disruption perubahan yang sangat mencolok Nah hal ini pertemuan antara perubahan generasi dan juga IT yang sangat luar biasa Kita tahu ada sebuah teori namanya generation theory yang menyampaikan salah satunya Mulai dari baby boomers ya veteran kemudian gen X milenial sampai kepada gen Z dan seterusnya Maka salah satu yang muncul dalam keseharian kita adalah adik-adik kita teraput dari para generasi yang ada di milenial ini Ini kemampuan untuk bertahan dalam konteks pekerjaannya menjadi dipertanyakan Injectment yang ada atau keterikatan para generasi milenial terhadap tempat kerjanya itu menjadi titik nadir yang terendah Bahkan hasil riset menunjukkan 10 anak milenial yang bekerja itu delapannya tidak atau berharap untuk tidak bertahan dalam satu tahun pertama dia bekerja Nah pertanyaan kritisnya kepada kita lantas bagaimana Islam memandang pekerja ini atau bagaimana kemudian Islam memandang terkait tentang pekerjaan Saudaraku dalam Islam kita meyakini bahwa aktivitas atau sebagai bentuk ikhtiar Atas seluruh pertanggung jawaban kita utamanya sebagai seorang laki-laki saat dirinya berumah tangga itu adalah kewajiban menafkai Karena kewajiban laki-laki untuk menafkai sosok wanita yang jadi istri dan putra-putri dalam keluarganya tadi Maka Islam melihat bahwa pekerja itu adalah sesuatu yang mulia Bekerja itu akan punya nilai ibadah juga ketika kemudian dia totalitas di dalamnya Dan peruntukan atau hasil yang dia kerjakan itu membawa kemaslahatan baik untuk agama maupun kemudian untuk keluarga dan masyarakat Karena itu mari kita lihat Rasulullah menyampaikan bahwa orang-orang yang kemudian keluar dari rumahnya Lantas keluar dari rumahnya ini dalam kondisi dia mencari untuk hasil atau nafkah bagi keluarganya Maka sungguh pelaksana sedang pergi berjihad di jalannya Allah Karena itu disampaikan bahwa orang-orang yang kemudian tidak bekerja itu aib Itu adalah sebuah beban untuk umat dan juga beban untuk jamaah ini Karena kecenderungannya orang yang kemudian tidak bekerja itu saat menjadi beban bukan menjadi penyelesai masalah Yang terjadi malahan malah mereka ini betul-betul meripotkan saudara-saudaranya Nah mari kita lihat apa yang kemudian menjadi penyebab para milenial ini menjadi tidak mudah indis dengan dunia kerjanya Menjadi tidak ada keterikatan yang membuat sustainable-nya terjadi Yang membuat jangka panjangnya dia untuk bertahan di sebuah perusahaan atau kemudian di sebuah pekerjaan tertentu itu muncul Saudara-saudara ingatlah dampak ketika orang kemudian tidak mau bekerja itu sampai-sampai diriwayatkan misalnya Umar datang dilihat para sahabatnya itu ada beberapa yang sedang atau ada beberapa orang yang duduk-duduk di masjid Sementara hari sudah mulai menginjak siang ditanya ini kenapa kau pada duduk-duduk apa tidak ada aktivitas pekerjaan dan seterusnya Lantas mereka menjawab toh rezeki juga akan tiba dan kami santai aja untuk mendekat kepada Allah subhanahu ta'ala Kemudian Umar berkurka dengan menegur mereka Segera keluar datang ke pasar datang ke kebun lalu kerjakan apapun yang terbaik untuk Anda Karena jelas Tangan yang ada di atas karena kemampuannya dia untuk memberikan atau bersedekah berinfak dari harta yang dimilikannya Itu sungguh lebih baik daripada tangan yang di bawah menunggu orang lain untuk memberi Karena kita lihat Nabi Daud alaihissalam itu dipuji langsung oleh Allah Salah satu untuk pujiannya itu dikarenakan dirinya adalah orang yang memakan hasil dari keringatnya Karena bekerja dalam konteks Islam ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Ini adalah untuk dari ibadah kalau kemudian niat dan amalannya ini benar Karena saudaraku jangan sampai kemudian kita yang masih punya kemampuan dalam hal ini di usia muda kita Di masa sehat kita ketika fisik ini dalam kondisi yang masih terima Maka pastikan pekerjaan-pekerjaan yang itu membawa kemanfaatan bisa kita lakukan dengan semaksimal dikit Karenanya saudaraku kita akan bahas bagaimana bentuk pekerjaan yang itu membawa kebaikan kepada umat Bentuk pekerjaan yang kemudian pekerjaan itu memiliki nilai ibadah di sisi Allah SWT Kita akan kembali ke sejenak mati Kita akan kembali ke sejenak mati